Seorang pemuda bernama DS menjadi korban penganiayaan oleh temannya sendiri di Karang Tengah II, Kalurhan Karang Tengah, Kapanoan Wonosari, Gunung Kidul, DI, Yogyakarta. Salah satu pelaku diduga merupakan anak anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Kejadiannya Jumat 19 Juli 2024, dini hari. Kata ibu korban, Bekti Mahakosuma ditemui di rumahnya Senin 29 Juli 2024. Bekti mengatakan dari cerita anaknya, DS dianiaya R. Dante. Kala itu, DS menghadiri acara ulang tahun R. Mereka adalah teman baik dari korban. Korban bersama rakan-rakannya menggelar pesta ulang tahun di salah satu rumah terduga pelaku berinisial R. Setelah makan-makan, pemuda tersebut masuk ke rumah begitu juga dengan korban. DS lantas main game di telepon seluler miliknya, R mengingatkan untuk berhenti. Namun, dari pengakuan DS dirinya tidak mendengar ucapan temannya itu. Lalu, R mengajak keluar dan terjadilah penganiayaan itu. Beberapa teman yang melihat penganiayaannya itu mencoba melerai. Namun, T ikut menganiaya korban. Sejumlah luka di tubuh DS, seperti mata hingga dada. Di bagian mata sebelah kanan, mulut sebelah kiri, kepala sebelah kiri memar, kepala sebelah kanan benjol, dada dan punggung memar, kata Bekti. Kondisi saat ini sudah membaik, tetapi mata sebelah kanan masih kabur. Saya juga mau konsultasi dengan dokter penyakit dalam terkait dadanya, ucap Bekti. Anaknya sempat tidak mau mengaku dianiaya kedua temannya itu. Namun, setelah didesak dan beberapa pemuda yang datang, akhirnya diketahui penganiaya adalah R. Dante. Sebenarnya, kami masih sempat menunggu itikat baik dari keluarga T dan R. Namun, beberapa hari berselang tidak juga datang, akhirnya saya laporkan ke Polres Gunung Kidul, kata Bekti. Setelah laporan itu, datang keluarga T dan meminta maaf. Namun, dirinya tetap melanjutkan perkara ini ke pihak kepolisian. Saat disinggung, salah satu pelaku merupakan anak anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Bekti mengatakan dirinya memilih untuk berhati-hati dalam bicara. Bekti berharap adanya keadilan untuk anaknya. Terpisah, Kapolres Gunung Kidul AKBP Ari Murtini saat ditemui di Mapolres Gunung Kidul, memberikan adanya laporan penganiayaan itu. Ari mengatakan saat ini masih dalam pemeriksaan saksi. Secepatnya kami tindak lanjuti itu. Kami masih memeriksa saksi, baru korban dan ibu korban. Hari ini untuk saksi yang ada di lokasi, ucap Ari. Ari mengatakan dari laporan, korban dan temannya merayakan ulang tahun lalu terjadilah penganiayaan pada tengah malam. Dia menyampaikan kepada kami tidak tahu alasannya apa dan tiba-tiba mendapatkan perlakuan seperti itu dari terduga pelaku, ucap Ari. Disinggung mengenai pelaku adalah anak anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Ari mengaku belum bisa menyebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!